Intro Halo keminasan Dalam video ini saya akan membahas tentang pelajaran pertama yaitu bab 1 ya Ini dibacanya Dai Ika Dai Ika Oke Bab 1 ini Ini Bumpo ya Bumpo adalah pola kalimat Pertama Bumpo atau pola kalimatnya itu adalah kata benda 1 Wa Kata benda 2 Des Nah Wa disini Meskipun dia ha Karena dia sebagai partikel jadi dibacanya wa Kemudian Nomor 2 Kata benda 1 wa Kata benda 2 Dewa Arimaseng Artinya Bukan ya Kalau yang atas Kata benda 1 adalah kata benda 2 Bisa dilatihkan seperti itu Kalau nomor 2 ini kata benda 1 adalah bukan kata benda 2 gitu Kemudian Kemudian Bumpo yang ketiga adalah kata benda 1 wa Kata benda 2 deska Artinya Ini untuk pertanyaan ya Apakah Apakah kata benda 1 adalah kata benda 2 seperti itu Kemudian yang keempat adalah kata benda 1 no kata benda 2 Nah No ini adalah sebagai penghubung antara kata benda 1 dan kata benda 2 Ya Oke Untuk contoh kalimatnya nanti di slide selanjutnya ya Kemudian kata benda 1 mo kata benda 2 desnya Mo disini sebagai partikel Oh iya ini semuanya partikel ya Nah Untuk mo ini adalah partikel penenda juga ya Kata benda 1 juga kata benda 2 seperti itu Kemudian Yang keenam adalah kata benda 1 wa Sai Ini untuk menjelaskan umur ya Seperti itu Langsung ke bumbu yang pertama Kata benda 1 wa Kata benda 2 desnya Contoh kalimat reibung Ini dibaca reibung Contoh kalimat Yang pertama Wata si wa Ini kata benda 1 Wa nya partikel Kiki des Wata si wa kiki des Saya adalah kiki Seperti itu Kenapa tidak pakai sang Karena untuk menjelaskan diri sendiri itu Tidak boleh menggunakan sang ya Oke Selanjutnya Anohito wa Rina sang des Di kata benda ini Boleh dimasuk Boleh dimasukkan Watashi Anohito Orang itu Atau Dia laki-laki Dia perempuan ya Anohito wa Rina sang des Orang itu adalah Rina sang Nah ini karena menunjukkan Anohito Orang itu Bukan dia sendiri Jadi harus menggunakan sang Rina sang Adalah sodara Rina ya Anohito wa Rina sang des Orang itu adalah sodara Rina Seperti itu Kemudian Sangbang ya Nomor tiga Kare wa Tomi sang des Nah ini untuk Dia laki-laki ya Kalau dalam bahasa Inggris kan Hi ya Kalau di bahasa Jepang itu Kare Kare wa Tomi sang des Dia laki-laki itu Adalah Sodara Tomi Kemudian nomor empat Kanojo wa Kengshu shai des Selain nama-nama orang Bisa juga profesi ya Atau Kebangsaan Kanojo wa Kengshu shai des Artinya Dia perempuan Adalah seorang Peserta magang Selanjutnya Kiki sang wa Gobang ya Gobang Kiki sang wa Sensei des Artinya Sodara Kiki adalah Guru Atau Sodara Kiki adalah Seorang guru Ini sensei adalah guru ya Oke Ini untuk Contoh yang Bumbo Pertama Selanjutnya Bumbo Kedua ya Kata benda satu wa Kata benda dua Dewa arimaseng Artinya Bukan ya Kata benda satu Adalah Bukan kata benda dua Kata benda satu Bukan kata benda dua Jadi ini kalimat negatif Nomor satu Watashiwa kiki Dewa arimaseng Watashiwa kiki Dewa arimaseng Boleh juga Pake sang ya Karena Ini negatifnya Watashiwa kiki Sang dewa arimaseng Boleh Kemudian Nomor duanya Anohitowa Rinasang Ja arimaseng Oh iya Selain dewa arimaseng Ada juga Ja arimaseng ya Sama artinya Anohitowa Rinasang Ja arimaseng Artinya Orang itu Bukan sodara rina Oke Selanjutnya Karewa Tomi sang Dewa arimaseng Dia laki-laki itu Bukan sodara Tomi Kemudian Kanojoa Kensusei Ini kanji Kensusei Karena terlalu panjang Saya gunakan kanji Kensusei Dibacanya Kanojoa Kensusei Ja arimaseng Artinya Dia perempuan Bukan Ya bukan Seorang Peserta magang Yang terakhir Kiki sang Wa Sodara kiki Sensei Ja Sensei Dewa Arimaseng Atau Sensei Ja arimaseng Bukan Seorang guru Seperti itu Oke Ini untuk negatifnya Boleh Dewa Arimaseng Boleh juga Ja arimaseng Selanjutnya Kata Bumpu Ayang Ketiga Kata Benda Satu Wa Kata Benda Dua Deska Ini pertanyaannya Ini jenis pertanyaan Jadi seperti ini Ana Tawa Kiki Sang Deska Ana Tawa Kiki Sang Deska Apakah Jadi mengartikannya Dari belakang dulu Apakah Anda Adalah Saudara Kiki Seperti itu Apakah Anda Adalah Saudara Kiki Ya Oke Ini pertanyaan Kemudian Anohitowa Rina Sang Deska Apakah Apakah Orang itu Adalah Saudara Rina Selanjutnya Apakah Karewa Tomi Sang Deska Apakah Dia laki-laki Itu Adalah Saudara Tomi Selanjutnya Kanojowa Kensusei Deska Apakah Dia perempuan Itu Adalah Perserta Magang Atau Seorang Perserta Magang Seperti Yang kelima Kiki Sang Isya Deska Apakah Saudara Kiki Seorang Dokter Ini Dokter Isya Dokter Oke Itu Penjelasan Bumpo Yang Ketiga Jadi Untuk Pertanyaan Itu Belakangnya Ada Deska Dan Nadanya Nadanya Bertanya Seperti Apa Anat Tawa Kiki Sang Deska Seperti Itu Kemudian Harus Diperhatikan Ketika Disini Nggak mungkin Watasi Jadi Watasi Wakiki Sang Deska Nggak mungkin Kita bertanya Nama Apa Tentang Diri kita Sendiri Gitu Itu Ini Ada Kalimat Pertanyaan Selanjutnya Mumpo Yang keempat Kata Benda Satu Kata Benda Dua Menggabungkan Kata Benda Satu Dan Kata Benda Dua Ditambah Dengan No Itu Contoh Kalimat Watasi LPK Zeng No Can Say This Untuk Penyebutannya Itu Bisa Menggunakan Bahasa Dari Ejahan Bahasa Inggris Watasi LPK Zeng No Ken Su Say Des Artinya Saya Adalah Nah Ini kan No Nonya Disini Berarti Kata Benda Satunya Ini Kata Benda Duanya Kita Gabungkan LPK Zeng No Ken Su Say Des Artinya Perserta Magang Di Atau Dari LPK Zen Seperti Itu Ketika Mengartikannya Kalian Boleh silang Disebut diartikan Ini Dulu Baru Yang Ini Saya Adalah Perserta Magang Dari LPK Zen Seperti Itu Selanjutnya Hayashi Sang Nihongo Sensei Des Nihongo Ini Kata Benda Satu Sensei Kata Benda Dua Jadi Ketika Diatikan Saudara Hayashi Adalah Seorang Guru Bahasa Jepang Nihongo Bahasa Jepang Sensei Guru Jadi Nihongo Sensei Kemudian Des Ini Adalah Predikat Menandakan Bahwa Predikat Hayashi Sang Nihongo No Sensei Des Artinya Saudara Hayashi Adalah Seorang Guru Bahasa Jepang Oke Next Sangbang Kare Ini dia Laki Laki Kare Kare Honda Honda No Kaya Sya Hing Des Artinya Dia Laki Laki Itu Adalah Langsung Dulu Artikan Dulu Karyawan Dari Perusahaan Honda Atau Di Perusahaan Honda Seperti Itu Nomor Empat Kiki Sang Wa Indonesia No Kensusei Des Jadi Indonesia Indonesia Kemudian Nonya Ini Sebagai Penghubung Kemudian Kensusei Persertamagang Ketika Dihartikan Indonesia No Kensusei Artinya Persertamagang Dari Indonesia Atau Di Indonesia Ada Kemudian Dihartikan Semua Kiki Sang Saudara Kiki Adalah Persertamagang Dari Indonesia Seperti Itu Oke Itu Pola Keempat Sekarang Pola Bumpo Kelima Pola Kalimat Kelima Kata Benda Satu Mo Kata Benda Dua Des Reibung Contoh kalimat Watasimo LPK Zengno Kensusei Des Saya Juga Ini pokoknya Mo Ini Dihartikan Juga Watasimo LPK Zengno Kensusei Des Saya Juga Persertamagang Seperti Yang Dimatik Sebelumnya Ketika Ini Ketika Dihartikan Pasti Yang Ini Dihartikan Baru Yang Ini LPK Zengno Kensusei Berarti Persertamagang Dari LPK Zeng Watasimo LPK Zengno Kensusei Des Saya Juga Persertamagang Dari LPK Zeng Seperti Itu Kemudian Nibang Kanojo Mo Kensusei Des Kanojo Dia Perempuan Kanojo Dia Perempuan Itu Juga Seorang Kensusei Atau Persertamagang Kemudian Anohitomo Indonesia Jing Des Orang Itu Juga Orang Indonesia Indonesia Jing Artinya Orang Indonesia Nama Negara Tambahkan Jing Artinya Keluarga Negara Di Negara Tersebut Contohnya Malaysia Jing Berarti Orang Malaysia Atau Kebangsaan Malaysia Amerika Jing Berarti Orang Amerika Seperti Itu Oke Selanjutnya Rokubang Kata Benda Satu Saya Ini Untuk Menyatakan Usia Umur Saya Watasiwa Topiknya Kan Ini Partikel Ini Watasiwa Jukyusai Des Jadi Bilangan Tambahkan Sai Itu Menjadikan Dia Umur Watasiwa Jukyusai Des Artinya Saya Berusia 19 tahun Oke Untuk Penyebutan Usia Seperti Ini Yang pertama Untuk Satu Tahun Satu Satu Tahun Itu Isai Bukan Ichisai Makanya Saya Kasih Warna Biru Ini Untuk Pengecualian Bukan Ichisai Tapi Isai Kemudian Nisai Sang Sai Yong Sai Gosai Rokusai Nana Sai Hassai Ketika Delapan Itu Bukan Hachisai Tapi Hassai Kemudian Kyusai Panjang Kyusai Jusai Juga Sama Ketika Dia Bertemu Dengan Ketika Dia Di Belakang Angka Satu Angka Nol Dan Angka Delapan Penyebutannya Akan Berbeda Seperti Itu Kemudian Sebelas Kan Sepuluh Ditambah Satu Kan Sebelas Sepuluh Itu Juh Tambahkan Satu Jadi Juh Isai Juh Panjang Juh Ada U Kemudian Isai Ini Isai Sama Juh Isai Des Kemudian Dua Belas Sama Sepuluh Nya Apa Juh Kemudian Tambahkan Duanya Nisai Berarti Juh Nisai Des Untuk Delapan Seperti Yang saya Bilang Tadi Jadi Bukan Juh Hachisai Tapi Juh Hachisai Seperti Itu Untuk Dua Puluh Dia Spesial Disebut Nijusai Bisa Juga disebut Hatachi Nijusai Nijusai Maaf Ada Sufisialnya Nijusai Atau Hatachi Hatachi Des Misalkan Seperti itu Kalau penyebutan Hatachi Dia ngepakai Saya lagi Bukan Hatachisai Tapi Hatachides Seperti itu Oke Selanjutnya Dua puluh tiga Berarti Dua puluhnya Apa Niju Dua puluhnya Niju Tambahkan Sang Sang Untuk Tiga Berarti Niju Sang Sai Seperti itu Tiga puluh Sang Jusai Karena Di belakangnya Nol ini Berarti Ada su Kecil Sang Jusai Kalau Tiga puluh Tiga Tiga puluhnya Sang Jus Sang Tiga Berarti Sang Jusang Sai Seperti itu Untuk Untuk 100 tahun Hyakusai Des Hyakusai Des Misalkan 102 tahun Berarti Hyakun Nisai Des Gitu 110 tahun Hyakun Jusai Des Seperti itu Jadi Apa Untuk Umur-umur Yang Penulisan Yang ada di sini Itu Dia nanti Berpengaruh Ke Depan-depannya Juga sama Jadi Tetap Berhubungan Nanti Misalkan 24 20 Tambahkan 4 20 Niju Yong Sai Niju Yong Sai Seperti itu Oke Itu Untuk Penjelasan Bumpunya Sekarang Kita Masuk Ke Contoh Kaiwa Ini Kaiwa Artinya Percakapan Dibaca Kaiwa Artinya Percakapan Ini ada Esang Dan Bisang Atau Ada Si A Ada si B Si A Bertanya Anatawa Dare Deska Artinya Anda Siapa Ini pertanyaannya Anatawa Dare Ini artinya Siapa Anda Siapa Anda Siapa Dijawabnya Watashiwa Kiki Des Contohnya Kemudian Kiki Sangwa Ken Susei Deska Apakah Apakah Saudara Kiki Adalah Seorang Perserta Magang Seperti Itu Jawab Hai Watashiwa Ken Susei Des Ya Saya Seorang Perserta Magang Doko No Ken Susei Deska Ini Kata Benda Pertanyaan Doko No Artinya Dari Mana Doko No Ken Susei Deska Jawab Lpk Zeng No Ken Susei Des Ini materi Tentang Kata Benda Satu No Kata Benda Dua Des Lpk Zeng No Ken Susei Des Kemudian Kiki Sangwa Nansai Deska Dia Pertanyaan Umur Jawabnya Watashiwa Nijugosai Des 25 20 Niju Tambahkan Go Nijugosai Des Kemudian Dia Mengalihkan Pembicaraan Dengan Menunjuk Seseorang Mungkin Jadi Anohito Orang Itu Orang Itu Donata Selain Dare Juga Bisa Menggunakan Donata Untuk Siapa Anohito Donata Deska Donata Ini Artinya Sama Dengan Dare Siapa Anohito Donata Deska Orang Itu Siapa Dijawab Lagi Anohito Yunisang Des Orang Itu Adalah Saudara Yuni Orang Itu Adalah Saudara Yuni Yunisang Kensusei Deska Dia Nanya Juga Yunisang Mo Kensusei Deska Apakah Ya Apakah Saudara Yuni Juga Seorang Kensusei Seorang Persetamagang Dijawab Hai Yunisang Mo Kensusei Desk Untuk 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 Mo Ini Kalau Dia Hai Pasti Mo Lagi Hai Yunisang Mo Kensusei Desk Kemudian Yunisang Mo Dia Nanya Apakah Yuni Juga Seorang Persetamagang Dari LPK Zen Yunisang Mo LPK Zen No Kensusei Desk Kalau Jawabannya Iye Dia Bukan Mo Lagi Tapi Dia Menjadi Wa Untuk Pertanyaan Mo Ini Kalau Ada Pertanyaan Menggunakan Partikel Mo Ini Desk Kemudian Dia Pasti Iye Kalau Jawabannya Iye Yunisang Mo Disini Ganti Kalau Yang Ini Sama Yunisang Mo Kensusei Desk Karena Jawabannya Hai Pasti Dia Jawabannya Pasti Mo Lagi Partikelnya Kalau Jawabannya Hai Pasti Mo Tapi Kalau Jawabannya Iye Dia Berubah Menjadi Wa Yunisang Wa LPK Zen No Kensusei Dewa Arimaseng Nah Dia Bukan Gitu Kan Dewa Arimaseng Ini Kan Bukan Iye Bukan Dia Atau Saudara Yuni Bukan Seorang Perserta Magang Dari LPK Zen Dijelasin Lagi Yunisang Wa LPK ABC Ini Contoh Mungkin Contoh Nama LPK LPK ABC LPK ABC No Kensusei Desk Bukan Misalkan Kalau Dari atas Bukan Saudara Yuni Bukan Perserta Magang Dari LPK Zen Tapi Saudara Yuni Adalah Perserta Magang Dari LPK ABC Seperti itu Oke Itu Contoh Kayuannya Selanjutnya Ini adalah Sisu Mong Ini Namanya Sisu Dibaca Sisu Mong Pertanyaan Pertanyaan Di dalam Bab 1 Ini Yang harus Kalian Kuasai Yang pertama Anatawa Dari Deska Nanti Kalian Bisa Jawab Nggak Anatawa Dari Deska Kalau Ditanya Seperti Itu Atau Bisa Diganti Anatawanya Anohitowa Atau Kare Atau Kanojo Dia Laki-laki Itu Siapa Dia Perempuan Itu Siapa Atau Orang Itu Siapa Kalian Harus Bisa Menjawab Kemudian Nomor Duanya Itu Anatawa Oikutsu Deska Atau Nansai Deska Ini Pilih Nansai Atau Oikutsu Sama Artinya Umur Menanyakan Umur Anatawa Oikutsu Deska Kalian Udah Bisa Jawab Belum Bisa Juga Digantikan Orang Itu Umurnya Berapa Berarti Anohitowa Oikutsu Deska Seperti Itu Atau Kare Wa Nansai Deska Juga Bisa Kemudian Anatawa Nama Orang Nanti Kalian Bisa Jawab Bapangga Anatawa Nama Orang Deska Contohnya Nanti Ada Di Belakang Kalau Hai Bagaimana Jawabannya Kalau Iye Jawabannya Seperti Apa Anatawa Kata Benda Ini Bisa Anatawa Kata Benda Deska Ini Pertanyaan Juga Ini Kata Benda Ini Bisa Nanti Masuk Ke Profesi Seperti Dokter Guru Kemudian Apa Mahasiswa Segala Macem Atau Juga Kebangsaan Misalkan Anatawa Indonesia Jeng Deska Anatawa Kensusei Deska Jadi Seperti itu Nanti Pertanyaannya Kalau Jawabannya Hai Seperti Apa Kalau Jawabannya Iye Seperti Apa Kalian Harus Bisa Ini Rangkuman Rangkuman Pertanyaannya Yang Harus Kalian Kuasai Di Bab Satu 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 Kemudian Nomor 5 Anatamu Nah Ini Juga Sama Ya Ini Hampir Sama Dengan Atas Kalau Ini Apakah Kamu Juga Orang Indonesia Apakah Kamu Juga Seorang Kensusei Nah Kalau Jawabannya Hai Seperti Apa Kalau Jawabannya Iye Seperti Apa Ini Pasti Beda Kalau Ini Kalau Jawabannya Hai Dia Pasti Mau Lagi Tapi Kalau Jawabannya Iye Dia Bukan Mau Tapi Menjadi Wa Ini Contohnya Seperti Ini Anata Wadare Deska Kalau Ada Yang Bertanya Seperti Ini Kalian Bisa Jawab Watashi Wakiki Des Kalau Pertanyaannya Anohito Wadare Deska Disini Pun Pasti Anohito Anohito Wakiki Sang Des Ya Karena Menunjukkan Orang Itu Bukan Diri Sendiri Kemudian Anatawa Nansai Deska Atau Anatawa Ikutsu Deska Seperti Itu Kalian Jawabannya Watashi Wak Contohnya Watashi Jukyus Des Umur Saya 19 Tahun Seperti Itu Kalau Anohito Wak Nansai Deska Disini Pun Pasti Anohito Anohito Jukyus Des Misalkan Kemudian Nomor Tiga Anah Tawa Ase Pusang Deska Contoh Nomor Tiga Anah Tawa Ase Pusang Deska Kalau Jawabannya Ya Hai Watashi Wa Ase Pudes Ya Karena Dia Mengiyahkan Dan Disininya Watashi Jadi Tidak Boleh Menggunakan Sang Disini Hai Watashi Ase Pudes Kemudian Kalau Jawabannya Iye Iye Watashi Ase Pusang Dewa Arimaseng Bukan Saya Bukan Saudara Ase Seperti Itu Watashi Dimas Misalkan Kemudian Contoh Yang Keempat Anatawa Isya Deska Apakah Kamu Seorang Dokter Anatawa Isya Deska Apakah Anda Seorang Dokter Kalau Jawabannya Ya Hai Watashi Isya Des Kalau Jawabannya Tidak Iye Watashi Isya Dewa Arimaseng Bukan Saya Bukan Seorang Dokter Nah Dijelasin Ketika Bukan Itu Lebih Baik Dijelaskan Selanjutnya Misalkan Ini Iye Watashi Isya Dewa Arimaseng Bukan Saya Bukan Dokter Kalian Jelasin Lagi Kalau Kalian Bukan Dokter Kalian Apa Iye Watashi Isya Dewa Arimaseng Watashi Ken Su Des Saya Bukan Dokter Tapi Saya Seorang Pestamagang Seperti Itu Anatawa Doitsu Jing Deska Contoh Lainnya Anatawa Doitsu Jing Deska Doitsu Jerman Jing Kanji Orang Anatawa Doitsu Jing Deska Kalau Jawabannya Ya Saya Orang Jerman Kemudian Kalau Jawabannya Iye Watashi Doitsu Jing Dewa Arimaseng Atau Ja Arimaseng Bukan Saya Bukan Orang Jerman Watashi Indonesia Jing Des Saya Orang Indonesia Seperti Itu Mengingatkan Lagi Ketika Bukan Sebaiknya Dijelaskan Juga Kalau Bukan Apa Apakah Kamu Orang Jerman Kalau Jawabannya Ya Saya Orang Jerman Beres Sampai Situ Tapi Kalau Jawabannya Bukan Saya Bukan Orang Jerman Saya Orang Indonesia Jelasin Lagi Kemudian Nomor 5 Anatamo Isya Deska Kalau Jawabannya Ya Saya Juga Ini Pasti Sebelumnya Ada pertanyaan Dulu Ke Orang Lagi Misalkan Keteman Kalian Misalkan Anatamo Isya Deska Teman Kalian Jawab Hai Watashi Isya Desk Kemudian Langsung Nunjuk Sama Kalian Anatamo Isya Deska Hai Watashi Isya Desk Kalau Jawabannya Hai Kemudian Kalau Jawabannya Tidak Iye Watashi Isya Dewa Arimaseng Bukan Saya Bukan Isya Jelasin Lagi Kalau Kalian Bukan Dokter Nah Kalian Apa Watashi Wakensu Desk Seperti Itu Anahitomo Indonesia Jing Deska Apakah Orang Itu Juga Orang Indonesia Kalau Jawabannya Ya Hai Watashi Anahitomo Indonesia Jing Desk Tapi Kalau Jawabannya Bukan Iye Anahitowa Jadi Bukan Mau Lagi Anahitowa Mare Jing Desk Langsung Misalkan Dijawab Atau Boleh Juga Dijawarkan Lebih Panjang Anahitowa Indonesia Jing Dewa Dijawar Maseng Anahitowa Mare Sia Jing Desk Seperti Itu Juga Boleh Lebih Baik Menggunakan Ini Masalah Iye Itu Sudah Disangkal Bahwa Bukan Kemudian Anahitowa Mare Sia Jing Desk Itu Jawabannya Oke Seperti Yang Atas Ini Juga Sama Misalkan Anahitomo Isya Deska Langsung Jawabannya Iye Udah Langsung Jawab Bahwa Watashiwa Kensu Sedes Juga Boleh Yang Penjelasan Bukannya Tidak Disebutkan Pun Tidak Masalah Oke Terjor Bukannya 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 Kanigus gone an Kek Tドoy